Realisasi serapan anggaran APBD Kabupaten Tanjung Jemung Barat 2021 baru mencapai 74,46 persen. Serapan anggaran tersebut dinilai masih rendah dibandingkan tahun 2020 lalu, sebab tahun 2020 lalu, realisasi serapan anggaran mencapai 92,15 persen. Peren Keuangan Aset Daerah mengklaim ini disebabkan masih banyaknya OPD yang belum menginput laporan data realisasi serapan anggaran ke pihak PKAD. Capaian serapan anggaran APBD Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung hingga per 30 Desember 2021 mencapai 74,46 persen atau di angka Rp1.178.152.364.024. Dari total APBD Kabupaten berjumlah Rp1.580.329.127.123 Dalam kesempatan ini, kabit akuntansi dan pelaporan BKAD M. Junaidi tak menyangkal hal tersebut. Dirinya memastikan hingga 31 Desember akan berubah persentasenya. Sebab masih ditemukan setiap OPD yang belum melaporkan serapan anggaran mereka ke pihak BAKUDA. Selain realisasi anggaran, di tahun ini juga terdapat silva anggaran yakni mencapai Rp404.176.763.118,76 rupiah. Sisa anggaran tersebut terdapat di beberapa OPD di antaranya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas PU, dan Dinas Berkim. Terdapatnya silva anggaran ini dikarenakan kurang efektif perencanaan dan pengaruh pandemi COVID-19 sehingga adanya sebuah kegiatan tidak dapat terserap. Anggaran penyerapan belanja daerah untuk saat ini per tanggal 30 SMP 2021 itu sebesar Rp1.178.178.152.364.004,240 rupiah dengan presentasi penyerapan 74,46 persen. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan.